yang munculnya itu kan agak lain bentuk ya bentuknya itu ya dari mana ini? dari mana ini? dari Riau bang dari Riau? iya disana banyak tuh? gak ada cuman saya ini kan lagi apa coba nanya nih kalau memang ada sih apa namanya tulang rusuk itu itu kira-kira bagaimana sistemnya apakah penjualannya itu berapa harganya, perkilunya dan panjang ukurannya berapa gitu abang mau beli ya? iya itulah ini kan coba nanya dulu nih siapa tahu, pelajari dulu gitu kan mau dibuat apa itu? itu saya gak tahu, ada teman yang cari ini kemarin dia nanya saya, tolong carikan lah kalau ada ini tulang ikan duyung itu tulang rusuknya tadi aslinya ikan duyung itu ikan apa kan? gak ada mana ada di Indonesia tulang ikan duyung? duyung itu kan gak ada ya, duyung itu gak ada itu kan cuma nah, istilah jadi semua tulang ikan yang besar itu dijadik di nama istilahnya tulang duyung seperti istilah kayu kayu-kayu yang langka-langka di Indonesia yang tua dikasih istilah kayu bertuah kayu mistis yang begitu mana ada kayu-kayu yang begitu sama jadi tulang duyung itu istilah makanya sama karena pasarnya sudah begitu saya membuat istilah tulang duyung jadi, tulang ikan apa saja yang besar yang diameternya di atas 2 cm itu kan ikan besar ya? iya, ikan besar nah, itu itu kayaknya 2 macam juga ya itu kan kayaknya ada yang bunder gitu ya ada yang bulat ada yang fisik ya nah, itu kan kumpulan dari semua ikan jadi semua ikan semua ikan tulang yang di laut yang tebal itu kasih nama aja ikan duyung sama dengan istilah kayu nah, jadi biar gak salah paham ya jadi kalau dibilang asli dan gak nyawa mana ada di dunia ini ikan duyung itu kan mistis cerita gaib ya, itu kan cerita cuman dulu nah, cerita mitos ikan duyung sama dengan kayu saya pun juga jual namanya kayu bertuah semua kayu yang langka seperti kayu hiboni kayu apa jadi sebut kayu bertuah jadi kayu marah istilahnya ya, kayu bertuah itu soalnya kayu itu kan bisa digunakan ya, betul iya, betul nah, jadi karena tulangnya itu besar-besar wah, gak banyak tulang duyung lah istilahnya ini juga dicari juga banyak yang nyari, Pak itu hanya duyung ada itu istilah, Pak itu hanya istilah jadi, kalau memang ini, Bang sekarang, kalau memang abang yang beli ini ya, seandainya ada yang mau cari mobil itu berapa ukurannya per kilonya ada kalau yang bulat-bulat yang besar-besar itu per kilo 750 kalau yang BP itu 500 tapi ini saya bilang sebut tulang ikan gitu aja saya dari ikan dulu yang ngerti itu, Bang, yang 750 750 apa? ribu ribu kalau yang kecil-kecil tipis itu mungkin tulangnya ajing laut tulangnya pingga laut tulangnya ikan pari rusuknya ikan hiu yang mati pokoknya rusuk-rusuk ikan lah ikan martin apa gitu pokoknya rusuknya ikan rusuknya ikan yang besar nah itu dikumpulin nah itu itu disebut ikan duyung gitu aja jadi kalau yang bulat itu sebesar apa dulu? paling besar ada yang satu lengan itu cuman langka itu mahal kalau satu kilo bisa satu juta lebih itu langka yang umum itu ya satu jempol kaki satu jempol tangan ya itu umum iya 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 kayak timun gitu lah ya iya sejempol tangan lah sejempol tangan ya itu banyak butuh berapa kilo? nanti saya carikan nanti ini saya bicarakan dulu nih sama teman kalau memang ada bang ada gak? coba dikiri putihnya atau satu dua batang sebagai contoh? coba nanti ya jadi ukuran besarnya berapa geometernya berapa dan panjangnya berapa itu aja ini dari mana ini? dari Riau bang Riau oh atas nama siapa? atas nama Abdullah Riau mana men? ini apa Tanyu Malekarimun Riau Lautan oh Riau Kelautan iya iya tapi gitu cuman istilahnya sebut ikan duyung gitu aja nanti saya diprotes orang itu pak ini masa ikan duyung lho pak itu iya iya yang jelas ini tulang ikan besar itu aja iya 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 kalau dijual tulang ikan besar kan kacau kan gak punya kan gak keren gitu lah ya iya gak keren jadi kan pasti ada penambahan sedikit menambahkan istilah kasih nama ikan duyung jadi keren saya kemarin di komplain itu sama orang Jakarta pak apa bener ini ikan duyung pak saya tanya balik pak apa ada di Indonesia ini ikan duyung iya ya itu kan cerita mistis kan gak ada pak iya tapi kenapa ditulis oh ikan duyung itu istilah pak oh iya masuk akal juga mana ada ikan duyung di dunia ini saya juga kira-kira kita bisa ada masuk akal gak masuk akal apalagi jadi kita bicara apalagi kalau saya ceritakan ini tulang ikan besar pak jenisnya apa ya pusing juga iya pusing tulang ikan kita juga sama-sama gak tau dan gak keren kalau disebut ini tulang ikan martir tulang ikan P gak keren iya mungkin saya rasa kalau yang besar mungkin tulang ikan paus kali ini ah paus tapi dibilang paus juga kurang keren kalau duyung bukan keren iya duyung agak keren sama dengan kayu kayu sono kayu jawa-jawa yang kayak apa ini ini kayu bertuah maka keren istilah itu iya keren sebut lagi ini kayu mistis kayu gaib kan keren iya iya dibuat kesana lah saya pernah jika juga pak apa bener kayu mistis ini ada makhluk gaibnya waduh gak tau juga pak saya manusia itu hanya istilah iya 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 bener itu gak jauh pula itu kan semakin merendet iya iya jadi saya pernah komplain orang gak bisa-bisa ini bener tulang duyung pak itu istilah pak secara akal gak ada tulang duyung ikan duyungnya rupa ada sekarang gak ada saya kan sudah puas mencari itu cuma ada kemarin namanya ikan duyung ikannya memang misi besar ikannya ya kan 200 kilo 200 kilo gitu ada ada kemarin di gese itu ada 2 ton itu kan ada pas ada tulang yang besar itu ya ada yang jelas tulang ikan itu ya tulang ikan campur seluruh rusuknya ikan dikumpulin ikan apa ya ikan yang ada di laut yang besar-besar yang ditangkap nelayan yang besar mungkin itu rusuknya kan gak dipakai masuk limbah dimanfaatkan lah oleh para pengrajin iya iya padahal cantik pula itu kalau udah jadi bagus itu ada yang sebesar pak itu tulang yang ada itu harganya bisa jutaan itu bikin sarung kris sarung kris itu ada di lumajang itu punya panjangnya 1 meter panjangnya 1 meter lebarnya itu satu paha bentuk bagus ini tulang apa tulang ikan apa itu namanya tulang master duyung gitu aja ini masternya gitu ya ada yang menyebut ini tulang king duyung begitu kan keren kalau dikasih nama king duyung gitu ya iya betul-betul itu luar biasa cuma nanti tak bawa tulang yang penting tulang nanti saya kirimkan nomor WA apa namanya ataupun diambil WA saya kalau bisa dikirim nanti kalau Anu udah mau tarik ada apa itu Anunya Marlin itu bagus itu Marlin bagus ya itu ada 1 meter juga itu panjangnya apa itu cucuknya Marlin itu loh itu lebih bagus dari duyung warnanya kayak gading gajah itu agak kuning-kuning kuning-kuning itu bagus itu udah proses tapi kalau gak bisa merosesnya bau itu tapi saya jual sudah diproses sudah dibuat menghilangkan hamisnya itu sudah hamis sudah kayak gading gajah gitu ada itu mas barangnya itu ada saya ada itu tapi bukan panjang sekitar 30-40 saya punya oh panjang ya bisa aja dikirim-kirim nanti mas nanti fotonya coba ya padahal di sini satunya ada yang cari-cari gitu kan kirim aja ke WA ini mas ya 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 jadi ini gak ada WA nya yang satunya oke gak apa-apa kirim aja ke WA nanti kita kirim betul-betul jadi nomor 5 mas ini ada WA nya ya oke WA ya oke terima kasih mas sama-sama ya Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati